Oke langsung saja ya, jadi disini saya sudah menyiapkan 4 buah scene Yang pertama adalah scene 1, kemudian scene 2, dan scene 3, dan scene 4 Masing-masing scene sudah saya berikan warna yang berbeda Baiklah cara untuk menambahkan perintah supaya ketika salah satu objek di dalam lembar kerja ini dipencet Maka akan berpindah ke scene berikutnya Atau ke scene lain Caranya yaitu tinggal dipencet tombol yang ini Untuk next berarti nanti skenario nya adalah berpindah ke scene berikutnya Tambahkan add interactivity, kemudian pilih yang switch scene Nah disini tinggal kita ubah targetnya menjadi scene 2 Apply Seperti ini ketika di play, nah sekarang sudah pindah ke scene 2 Setelah itu tombol back, karena ini scene 1 tombol back nya dihilangkan saja Oke, kemudian di scene 2 Kemudian di scene 2 untuk yang next ini harusnya akan menuju ke scene yang ketiga Jadi kita isi add interactivity switch to scene 3 Apply, kemudian ketika di scene 3 Kemudian di scene 3, tombol next ini kita berikan perintah add interactivity switch to scene ke 4 Nah seperti itu Kemudian di scene ke 4, karena setelah ini sudah tidak ada scene lagi Jadi tulisan next ini saya hilangkan dulu Ini hanya bisa kembali ke scene sebelumnya Ini kebalikan seperti yang sebelumnya Nah jika back ini dipencet, maka akan kembali ke scene sebelumnya Add interactivity, ini scene 4 Switch to scene 3 Dan begitu seterusnya juga untuk yang scene 3 Kalau dipencet back ini, maka pindah ke scene 2 Karena ini sekarang adalah scene ke 3 Pindah ke scene 2 Apply Kemudian untuk yang scene 2 Ini adalah tombol yang terakhir Tombol bagian ini diisi dengan kembali ke scene 1 Seperti ini ya Oke Sudah selesai, saya hanya disimpan dulu Nah, kalau sudah Kita bisa melakukan preview Yaitu dengan cara tombol preview di atas ini Kita tunggu beberapa saat Oke, ini dia Kita coba tombolnya apakah bekerja Next Nah, akhirnya berganti ke scene 2 Ya ini transisinya agak lemot sih Karena memang perangkat saya ini lemot Kemudian ketika ditekan tombol next Pindah ke scene 3 Next lagi Pindah ke scene 4 Nah, disini gak ada next Karena ini adalah scene terakhir Kemudian kalau ini ditekan back Kembali ke scene 3 Ditekan back lagi Kembali ke scene 2 Dan seterusnya Seperti ini Kembali lagi ke scene 1 Baiklah Cukup sekian tutorial dari Imaginaris Jika ada yang perlu ditanyakan Silahkan Bertanya di kolom komentar Dan terima kasih sudah menonton Sampai selesai Sampai ketemu di video selanjutnya Tetap di channel Imaginaris Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya